Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya, Prisika Ruri. Polisi berhasil menangkap para pelaku penganiayaan di Jalan Raya Lasvi, Ciparai, Kabupaten Bandung yang videonya viral di media sosial. Kapolresta Bandung, Kombes Polkus Waro Wibowo dalam konferensi pers yang digelar hari Senin 22 April kemarin, memastikan bahwa pihaknya telah menangkap 6 orang pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Ada pun peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Jumat 19 April 2024 lalu. Korban yang saat itu berboncengan tiba-tiba saja dipukul dari arah belakang. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman pelaku juga ikut memukul kedua korban. Bahkan seorang pelaku memukul bagian belakang kepala korban menggunakan batu. Korban pun langsung terkapar. Dalam posisi tersebut, korban masih saja ditendang oleh para pelaku. Para pelaku pemukulan pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian ini, korban menderita luka di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan medis. Kombes Polkus Waro menjelaskan penganiayaan itu dipicu oleh rasa cemburu salah satu pelaku yang mendapati pacarnya bertemu dengan korban. Ia merinci enam pelaku yang diamankan meliputi empat orang anak di bawah umur dan dua lainnya sudah dewasa. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Demikian berita terkini terkait polisi yang berhasil membekuk enam pelaku penganiayaan di Ciparai, Bandung yang videonya viral di media sosial. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenapur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.